Kita ke informasi kuliner dan kita ke Bandung tentunya Karena Bandung emang gak bisa diem kalau misalnya urusan kuliner Kayaknya setiap hari ada aja yang baru Salah satunya adalah ragam kuliner di Creative Space yang terletak di kawasan Jalan Garut Ya kita gak perlu bingung mau cari apa ya Karena disana sebenarnya ada pastry, kemudian minuman ringan, hingga mie bakso juga ada Dan akhirnya produser lapangan CN Indonesia Wilam Nasution ini akan berbagi informasinya untuk kita semua Jalan Garut Bandung terdapat Laswi Creative Space Sebuah tempat kumpulnya berbagai macam komunitas Tapi yang pasti di lokasi ini dijajakan beragam jenis makanan yang bisa menjadi pilihan Kalau di Bandung salah satu kuliner yang wajib disantap tentu saja adalah mie bakso Dalam sehari mie bakso Laswi ini bisa habis mencapai 800 porsi Sementara di akhir pekan bisa mencapai 1200 porsi Buka sejak tahun 2021 lalu terdapat beragam paket bakso yang dipilih Seperti paket bakso pentol, bakso telur ayam, dan tulang rusuk Belum lagi berbagai macam pilihan topping Ada tetelan daging, tulang, dan ceker Semuanya menggugah selera Kalau kita ini sebenarnya bakso ini bakso kampung ya Jadi kita ini bakso kampung tapi kita bedanya sama yang gerobakan itu Kita ini lebih ke premium, 90 persennya daging, 10 persennya baru terigu Seporsi bakso dijual dengan harga mulai dari 23 ribu rupiah hingga 39 ribu rupiah Baksonya enak, sambalnya bisa dilihat nih warnanya Ciri-ciri sambal enak tuh kayak gini biasanya Terus dicampur pakai saus, pakai kecap, sama cuka jadi mis dasem Kalau kata Sunda, manis harada hasem Selain itu ada pula kuliner lainnya Kalau yang ini dari luar sudah terlihat unik Karena dijajakan menggunakan kendaraan khusus Atau food truck istilahnya Sementara itu menu-menu andalannya adalah seafood Dengan bahan-bahan segar yang didatangkan langsung dari Laut Cirebon Buka sejak tahun 2022 Food truck seafood ini rata-rata menghidangkan hingga 100 porsi setiap harinya Disini ada udang saus padang, terus gurame saus tiram, sama per nasi gorengan disini banyaknya Disini ada seafood, terus nasi goreng kambing, nasi goreng ayam, katsu, bistik Banyak sih kalau menu-menunya Untuk menu nasi goreng harganya mulai 35 hingga 55 ribu rupiah Sementara untuk seafood mulai dari 37 ribu rupiah Dan tidak ketinggalan ada menu ayam dan sapi dengan harga mulai 32 ribu rupiah Saya memesan paket besourat Dengan mie yamin manis campur bihun Ditambah dengan tulang sumsung Selain itu ada juga menu seafoodnya Yaitu udang saus padang Di sini anda bisa menemukan berbagai jenis tekstur daging di dalam baso Ada urat, ada cincang, ada tetelan, juga tulang Dan meskipun sudah makan baso Tapi ketika berpindah ke makan nasi dan udang ini Saus padangnya tetap terasa nikmat, manis asam, dan menyegarkan Di last week creative space ini terdapat area makan outdoor Dan ada beberapa spot Seperti di area halaman dalam dan luar Cocok untuk nongkrong sebelum kembali beraktivitas Dari informasi kulir kita ke informasi seputar pilkan